ada lega tapi belum ah gitu belum lepas belum lepas dan kita akan move on ke game yang kedua korek kali ini apakah si Lina akan di band harusnya sih harusnya di band itu ngaselin banget sih sumpah ngaselin banget sih lebih ngaselin daripada DJ Nana Dina Dina lebih nyebelin lagi Momo kalau-kalau ditemuin ya bayangin ya direng Diji Nana saya sudah membayangkan Diji Nana aja udah bete banget udah pusing banget kali ini apa yang akan dibanding masih menjadi hero pilihan dari tim Aura untuk dibuang mereka akan mendapatkan first pick kali ini di game yang kedua kita sedangkan dari Genfix selalu langsung membuang Diji sang burung yang benar-benar menyulitkan biasanya nih Momo Chan kenapa Clover tuh tiba-tiba jago kalau bujinannya itu teriak-teriak tapi hari ini bujinannya dimaja kenapa ini mana bujinannya kemarin tuh kalau Aura main ya itu pacarnya Clover tuh kencang banget teriaknya wow yang mana yang mana yang mana dia lagi ketawa-tawa tuh banyak yang ketawa oh iya bener juga banyak dong bujinannya jadi bujinannya banyak berarti Clover banyak dong enggak dong satu doang satu doang ini ada perang saudara eh oke ternyata untuk Diji juga masih lihat Jacqueline udah mulai manasin kata juga banyak kenapa ini aduh jangan-jangan kamu jangan bikin saya latah ya nanti saya ngomongin bahaya nih berat ada kufra juga yang dibuang cornet kali ini Selina langsung justru dibuang sama Genfix Arrow sendiri mereka gak mau lepasin Selinanya ke tim Aura berarti ini akan melepas Nana Nana masih lepas bener Grok juga yes untuk offline ya harusnya langsung diamankan kali ini kah dari tim Aura harusnya iya sih harusnya iya karena Phoenix tuh cinta banget sama Bruno iya cinta banget aku pengen ngomong sering pake kamu ngomong cinta iya kan maksudnya favorit favorit banget ya kayak dia udah nge-pick berapa kali kita lihat se... Phoenix udah nge-pick delapan kali Grok walaupun win rate nya emang tidak besar tapi emang kayak selalu kalo keboka tuh oke Phoenix langsung pick 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 sulit sih soalnya Grok itu bisa dibilang selalu tahan badan di depan kayak ada juga Gester kalo main bareng sama aku pasti Grok itu semangat banget langsung request Groknya siapa tuh? momo-chan namanya wah gitu ya iya mungkin ini cuma bisa Grok kali ya dan juga Bruno dan juga Uranus untuk tim Gantix Airwolf kali ini wah ini ngeselin banget sih what dia mau main hero apa aja kayaknya oke tapi kayaknya emang lebih percaya sama Bruno ya untuk strutnya ya lebih enak-lebih enak ke Bruno ih liat di jolek-colek tuh tayang-tayang aduh-aduh kenapa jadi pengen ya jadi pengen jauh kamu LDR nanti saya minggu berangkat eh jadi curhat maaf ya curhat jadi kamu bolos MPL sehari minggu kan minggu emang gak ada jadwal saya iya siap-siap besok ada lagi gitu oh kita melupakan Parsha setelah berkali-kali momo-chan gimana pendapat kamu dibuang kali ini kita sudah melihat adanya Parsha apakah Kido Clay sih gitu ya langsung dipatahkan ya momo-chan iya kayaknya Kido masih pake Uranus iya iya kayaknya cinta sama Uranus maaf ya gapapa gak apa-apa sudah biasa kayak ngerang sama kamu ya saya udah request Greg Grog langsung dipatahkan Grognya gak boleh naik dan kali ini tapi aura menurut aku kuat banget sih dia ada Kari ada Kari ada Kari ada Grog ada Valir iya iya katanya iya iya kita tau sendiri kan Kari ini udah kayak jadi Markman yang udah mulai masuk ke top priority pick juga Oh saya mau curhat apa-apa iya kenapa saya pernah iya benar saya curhat waktu itu pake Bruno dan musuhnya Kari padahal di early game sampe mid game aku udah menang banget kondisinya, Tourette mereka udah ajar dua independent target ya, tinggal satu independent target terakhir tiba-tiba di comeback sama Kari saya juga sering kok begitu, apalagi saya sama paling depan sama saya dikadalin sama publiknya oh gitu kenapa? saya udah beli one nih, wind of nature dia udah maju, karinya langsung dive ke Tourette aku pake wind of nature, ternyata dia juga pake wind of nature dan akhirnya aku yang mati karena dia juga punya support di belakang jadi tinggal aku sendirian, iya kesel banget aku pengen ngadalin publik, ternyata dikadalin oh, jadi kadal dikadalin? iya, ya sudah lah wah, sulit sekali ya tapi kali ini kita sudah punya Chow juga untuk Genflix Arrow Wolf setelah membuang Jawhead dan juga Nana Kaja kali ini untuk team Aura memang Genflix gak pernah ngepick aja sih oke, ini enak sih jujur kalo dari draft Aura enak banget aku lebih suka draftnya Aura dengan harusnya yang hyper carry-nya kan jadi di arah mid lane-nya ada Kari kemudian ada si Valir sama Grog? no, bukan ada Kaja Grog-nya akan menjadi off lane Grog-nya off lane Grog-nya off lane, Godiva-nya juga off lane sebagai tamusnya juga dan kita lihat pake red trick kah? gak ternyata dan harusnya mungkin ya, mungkin akan dibantu untuk ngambil buff dulu sama Valir-nya jadi rotasinya untuk bersihin mid lane-nya dibantu sama Grog dan juga Kaja mungkin ya nanti habis itu mereka baru rotasi ke lane-nya masing-masing dan lagi lebih lama dan akhirnya menangin pertandingan lainnya seperti itu berapa lagi kita langsung masuk ke game penentu kali ini antara game Flix Arrow dan juga Aura dan seperti dugaanku ternyata di mid lane-nya tiga sekali tiga ternyata ya sama langsung Clover-nya juga berarti karir-nya bakal ngamanin red buff terlebih dahulu kah? iya harusnya sih ngamanin red buff terlebih dahulu cuma sama siapa pertanyaannya? sama tamus sama tamus kali ini oke, sama tamus berarti butuh waktu cukup lama ya dengan tamus mereka bakal langsung ngearah ke arah kalau di rank tuh bilangnya ini Balbazor atau Pokemon Pokemon, Balbazor, Mini Turtle banyak sebutannya si Little Wanderer ini ya iya dan sudah ada tiga juga pemain dari Gen Flix yang langsung mengamankan ke arah objektif terlebih dahulu wah ini rotasinya bagus banget sih ini rotasinya cukup unik ya dari Aura jujur dia bener-bener kayak dari buff merah coba untuk ke arah mid lane-nya kajahnya juga nungguin stay di arah atas wuh, Flameshotnya miss di sini tapi di arah atas ternyata Kido-nya masih dalam war V1 ini sama-sama tanknya menjadi off laner ya team fight sih kayaknya ini mencoba untuk digaguin buff merahnya karena waktunya dapetin buff biru terlebih dahulu tapi ternyata hanya di reset ini juga akan menjadi cukup kerugian waktu ya karena emang dari tadi Aura darkness di arah atas bener-bener ngejagain banget dan ini yang dibutuhkan sama marksman sebenernya buff merahnya dan didapatkan oke, oleh Van Strong oke, dua buff merah didapatkan oleh Van Strong buff birunya masih masih berdiri dengan santai bener iya masih belum diambil juga kali ini rotasinya bagus banget sih dari Aura grognya udah ngeliat ada tiga temen-temennya yang rotasi dari Aramid ke atas dia langsung pindah ke Aramid hanya untuk mensecure lane-nya aja sedangkan tramusnya dibawah juga bakal coba di push bakal coba di hentikan pergerakannya tadi Godiva juga sempet untuk cutting lane minion dari Leomord sendiri bener banget coba didapatkan lagi untuk blue buff-nya dan mungkin akan ada rotasi di arah bawah dengan menghancurkan satu roh kursanya terlebih dahulu didapatkan oleh tim Gatris Hero Wolf sedangkan di arah bottom lane-nya masih cukup ya masih cukup bisa untuk menantra tidak menjadi kayak kira ternyata first to fly dan first point-nya diamankan oleh seorang Leomord tapi Fredo-nya disini juga mulai bakal hilang tapi Clay-nya bakal mundur dengan Wings by Wings hanya pertukaran satu untuk satu saja tapi Clay-nya ternyata masih punya feeder Ice Strike membantu untuk membersihkan Minin aja dan masih ada flicker untungnya dari seorang Rinasmi jadi masih bisa untuk escape padahal tadi ada tiga ya ada tiga hero yang darahnya cukup sekarat di bagian belakang ini Kido gak senangin banget sih kayak cuma muncul terus diam aja kayak coba untuk mancing-mancing ayo aku disini pukul aku kayak emang kerjaan dia hanya menahan stack-nya aja ya iya dan sedangkan Watt-nya juga bakal coba untuk rotasi kali ini ngedapetin sebisa mungkin secepat mungkin level dan juga gold-nya ya sedangkan kalau Clay bakal coba untuk memberikan oke diambil sama Watt-nya kali ini sama juga sih double buff dari kedua marksman untuk kedua tim kali ini untuk network masih dipengar oleh Aura tapi belum berbeda begitu jauh dan untuk item-nya belum ada yang jadi kalau kita lihat coba nya bakal mengangkat ada Atenasil sedangkan dari karinya sudah ada raptor macet dan juga sepatu mana kali ini bener banget langsung karamitlin juga masih enak banget bahkan Phoenix-nya berhadapan dengan gitu oke cukup diganggu bahkan malah grognya ya yang diharas sama Uranus-nya pukul-pukulannya berduanya dipukul mundur terus-menerus dan dipaksakan untuk recall kalau aku jadi grog yang selalu ketemu sama Uranus kayak gitu ya tapi kita lihat bakal ditarik kali ini dipanjat sama mengarah cara Fredo hilang dua kali dari Gain Flix Aerof ini sama seperti face game pertama sih Gain Flix-nya keculik terus gitu kan tapi nanti di arah mid sampai let itu bakal bisa dibalikin sama Gain Flix Aerof jadi Aura juga mesti berhati-hati kalau mereka mau commit untuk agresif untuk bisa dibilang ya bener-bener ngeharas di arah early mereka harus barengin sama objektifnya juga bener karena di arah mid game ke late game mereka punya yang namanya Parsha ya Hero yang punya range dan juga jauh banget posisinya dan damage-nya itu sakit bener-bener sakit banget gitu loh sederah S-Track-nya bener-bener sakit banget itu banget bener-bener bener-bener dari Aura sendiri dan bahkan dia bisa aja bisa dibilang kayak ngecuri objektif yang dipunya sama Gain Flix Aerof yang kita lihat sudah mulai diputukul mundur sepertinya masih ada dari Peter Lai Safi dan wangnya masih cukup musisinya bagus banget sih kali ini gak ada yang bisa nyentuh sama sekali dan bahkan pinixnya juga harus ter-tackdown double point di amankan oleh seorang Wat karykidonya bakal coba untuk mundur tapi ternyata di pada belakang masih ada make up dari Wat oh double kill lagi-lagi ngedampetin double point untuk seorang Wat oh my god magic dari seorang Wat bener-bener dia menunggu momen yang pas dan bahkan langsung di slating begitu aja dari Karinya gak bisa ngelakuin phantom step gak bisa cabut dan bahkan Wat-nya yang mendapatkan 4 point kill tambahan bener-bener ini bikin dia level 9 kali nih lihat posisinya bagus banget lalu ada Fredo di paling depan clay-nya juga selalu mensupport di arah belakang dengan stun dan juga Feeder Eye Strike bener sekali langsung didapatkan 4 gold tambahan ya dari Banti Hunter-nya 320 gold tambahan dan ini replay-nya bener-bener kayak enak banget dia nembakin bola plastiknya menjaga posisinya slating lagi flicker ke arah belakang menjauh dari seorang Phoenix mencoba untuk di cover lagi ditembak lagi pelan-pelan terkena stun backup dan supportnya juga cukup baik dia slating lagi cabut lagi dan bahkan ini Kido sih Kido bener-bener kayak ngejuk ya jadi oh jadi Phantom Step-nya itu digunain buat ke Kido iya bener-bener dia tarik ulur Kido tarik ulur sengaja ke arah kari biar kari-nya keluarin semua skill-nya terlebih dahulu biar nanti ward-nya udah paling enak banget tinggal finishing aja bener oke coba untuk push pelan-pelan lagi dan bahkan digangguin blue buff-nya lagi-lagi dapat momentum untuk Enflex Arrow kalau mereka bisa ya untuk coba lebih commit kali ini dan dapatin satu objektif turret turtle resurrecting soon Genflex Arrow itu selalu mendapatkan bisa dibilang objektif yang lebih besar juga sih sebenarnya oke untuk yang partisi pun masih dipegang sama tim aura Gido masih ada regeneration yang cukup banyak juga Tartalest sudah didapatkan dan bahkan kita lihat juga dari Dip Genflex Arrow of Goddiva mau kemana ditembakin sama bola plastik dari seorang ward dan bahkan monster kill didapatkan oleh Supriyadi Awad Supriyadi Awad kali ini udah mengamankan 6 point kill tanpa tumbang satu kalipun ini dia udah dapetin Endless Battle dan bakal mengarah ke arah Blade of Despair sedangkan karirnya baru aja jadi Endless Battle ya sebenernya banget ini jauh banget jomplang banget ya walaupun point killnya gak beda cukup jauh Fun Strong dapetin 5 Awadnya udah dapetin 6 dan udah dapetin Bershaker Fury Fredo mencoba untuk The Dragon kah? masih ada Immunity juga dari Power of Nature Grog dan bahkan dia dapatkan Clay ini juga mencoba untuk didapatkan Turret kedua dan langsung ada Divine Judgment tapi lihat di arah belakang juga masih ada Fader Eye Strike lihat Fun Strongnya sekarang dan satu sambitan terakhir mendapatkan seorang Fun Strong dikejar mau kemana terkenal stun dari Clay kali ini Darkness gak bakal bisa kemana-mana Clay-nya mungkin bisa dibilang kehilangan cukup banyak tapi kita lihat WeW Trigger bakal konek ke arah Godiva lini diwaktinya masuk punya Poli Poli jini Poli Short ke arah seorang Godiva dan dia bisa aja untuk nge-push di arah mid karena kita lihat cowenya masih coba untuk ngejagain di arah lini paling depan ya sebenernya banget didapatkan juga Nurret dan Yara bottom layer ke Clay-nya dapetin satu try pertama dan langsung menggunakan Fader Eye Strike untuk membersihkan Minion dan langsung cabut lagi lagi rotasi dengan burung ferinya iya bakal gue langsung rotasi kali ini dan what memang bener-bener jagain banget sih dia kalau nggak ada Farsha dia bakal dijagain sama cowenya kalau nggak ada cowenya juga dia bakal dijagain sama Rinasme jadi kayak dia bener-bener gak sendirian selesai 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 tersebut dari temen-temen Genflix Arrow kali ini bakal menunggu di era push untuk buffnya kali ini masih coba dijaga dan Kido selalu muncul paling depan kali ini dan Phoenix-nya udah low banget dan bahkan tertemunya masih bisa diamankan oleh tim Genflix Arrow perbedaan network 5000 hampir ya hampir 5000 kali ini dipegang oleh Genflix Arrow dan sama dengan 4 turret untuk tim Genflix bener-bener selesai menuju ke arah mid lane dari Watt-nya sudah mendapatkan maksimum level dan bahkan duel off dragon mengarahkan seorang kajang ini tidak ada inisiater dari tim Aura dan bahkan di arah bottom lane-nya juga ada speed course dilakukan oleh Leo Morty ini mulai diganggu banget di bawah menit 10 dan bahkan Fredo-nya maju ke arah depan masih bisa nge-jump juga dengan mengurangan Shunpo masih ada Rinasme juga masih ada momentum dikeluarkan lagi dan lagi feather ice-strike-nya seperti yang aku bilang sebelumnya di arah mid game ke late game ini Varsha-nya ngeganggu banget jaraknya jauh bisa di-spam juga damage-nya besar banget dan lagi-lagi Kido bakal langsung berada di lain-lain depan Watt-nya digunakan hanya untuk mengelusi pergerakan tapi kita lihat Rinasme nya lagi-lagi datang dengan kudaya tapi di lain-lain depan Godiva kali ini tuh bisa menahan damage-nya yang terlalu perih tapi Watt-nya maju lagi Kido wakilnya ternyata harus di pink off kali ini Om Rana bakal coba untuk mengejar Klee masih ada wing by wing tipis tipis banget dan bahkan Kido nya juga masih bisa balik ke arah belakang ada sedikit miscommunication harusnya dilakukan tadi oleh tim game flicker off dari Watt-nya juga dia langsung maju setelah ditekel ke depan dan tidak menggunakan flicker ke arah belakang malah dia yang langsung tumpang hanya dengan menggunakan tumpang ke step saja kayaknya dari Cari nya iya betul sih tadi memang agak sedikit maju ke depan mungkin karena Kido nya juga belum siap dan Rinas nya masih pun udah panggil barbill nya tapi udah keburu telat sih udah keburu ke pick off Watt nya bener banget itu tadi kalau dia cukup cepat ya eh langsung flicker ke belakang masih bisa bertahan itu harusnya tapi kayaknya dia tidak menyangka DMC bakal sebesar itu sih kalau aku jadi Watt sih kayaknya Hah? kok tiba-tiba aku langsung meninggoy kenapa nih? padahal bisa dibilang ya Watt lebih unggul dari segi level dari segi point juga tapi memang sih agak sedikit sulit kalau Watt nya yang paling depan duluan karena semua DMC pasti bakal ditelan sama Watt sendiri dan kali ini Godiva juga sudah dibilang hampir aja ke pick off tadi di war yang dibuka di arah bawah tapi ternyata dia masih punya Inferno sedangkan Laylord nya bakal coba dipukul-pukul dan kalau kita lihat 3-ply nya memang sebenarnya yang lihat Watt nya udah di posisi yang cukup enak Ridho nya udah nge-stopin tapi dia maju dia gak ngeliat kalau misalnya teman-temannya di arah belakang juga udah mulai low gitu bener banget dan gini Lord 15 detik lagi oke ditarik dan mungkin akan di-in-H juga tapi lihat deh page-nya oh tidak ada importality dan bahkan Fredho nya juga mulai maju lagi mencoba untuk mengarah bahkan ditarik tapi malah dia yang masih Watt nya langsung lingkar karena depan mengincar Godefine nya Clover nya juga sering tapi lihat ada Inferno dikeluarkan sama Godefine tapi damage dari Watt yang terlalu besar dan bahkan gak liat Cari nya Fastrong nya diincar dengan menggunakan Gida dan diserangin nasi masih ada flicker ke arah belakang Watt nya mencoba dapetin sedikit heal dengan Watt dan dan langsung lihat dan maju lagi watt nya satu hit lagi mungkin Oh my god dibakar sama Clover nya oh my god tiba lagi keadaannya sama aura kali ini dan bahkan di wipe out seluruh personil dari gameflix I love it Mereka tidak mau memaksain sih kalau menurut aku oh my god damage nya dari seorang Clover Valir nya Pangeran Sukho nya benar-benar menyakitkan dan bahkan seri Torrent yang mengganggu sekali pergerakan dari teman-teman gameflix I love off nya oh oh dan lifestyle dari Cari udah kencang banget sih jadi mesti berhati-hati juga iya benar sih banget sih ini banget banget ini jangan-jangan curhatan korek akan terulang disini bahaya loh ini Cari nya udah enak banget dan dia cuma tinggal pentem step pentem step cabut jaga jarak dan bahkan tadi speedy life to life ketika di pop up juga sekencang itu untuk merontokkan musuh tank nya benar tapi menurut aku kayak Rinasmi tadi udah bagus banget dia misahin Cari nya dari war yang dibawa sama aura kan tapi permasalahannya gak ada follow up damage dan what nya juga bingung Rayleigh mau mau take off siapa duluan apakah closer nya duluan atau fast wrong nya kalau aku gak salah lihat ya kayaknya ketika feather extract dikeluarkan kedorong gak sih sama kudanya Leomert jadi keluar si ininya si ininya apa karinya nanti deh kalau kita lihat highlight ya mungkin nanti ada momennya kayaknya ya berpikir seperti itu tapi kita lihat dari daftar sih sudah menggunakan shadow emas juga mencoba untuk menarik tapi ternyata merendonya masih ada sunpo sunpo nya ternyata disitu imun dan kali ini gak berhasil di tarik dan terusnya bakal langsung diincir hilang begitu saja tapi masih ada revitalize yang bakal dikeluarkan dari Phoenix nya jika udah gak punya wall charge kali ini bakal dikejar kawannya setelah dibilang agak semah darahnya tapi dia masih bisa coba untuk menjaga posisi kali ini Genflex Arawak sudah mulai mencicil-cicil kembali benar sekali bahkan dari flicker Fredo sudah digunakan untuk mencuri karinya tapi sayangnya masih ada purify sehingga dipukul mundur lagi dan langsung regroup kembali dari Fredo nya tidak mau memaksakan untuk Dove Dragon ke arah karinya tapi lihat deh page nya oh sudah mulai menyakitkan tapi lihat di arah mid lane di arah mid lane oh oh sudah mulai datang kali ini di arah mid dari teman-teman Genflex Arawak sudah mulai masuk kami bakal dicicil ke arah objektif tapi clay nya masih bisa di defense masih coba untuk survive juga apakah ini akan menjadi game 30 menit wow naik sekali sama 10 menit oh clay nya sekarang masih bisa berubah jadi burungkah masih bisa untuk cabutkah kita lihat juga deh ke arah belakang kuatnya juga sekarang masih mencoba untuk holy ball shotnya dikeluarkan dari bola-bola plastiknya mencoba untuk dikejar masih mencoba untuk diamatkan juga sama seorang kido sama seorang renasnya tapi Fredo nya harus menjadi tumbal dia yang harus mengorbankan nyawanya daripada seorang awat supriya dia harus tumbang tidak kalau ini mencoba untuk dibalikan keadaannya oleh tim Aura di saat yang fix Arawak hampir aja bisa mendapatkan momentum mereka untuk nge-push ke arah tapi masih bisa di defense wow oh burst marine ball dikeluarkan seri torrent juga flameshot bahkan movement speed nya jadi ngeslow banget bahkan ditandai skido nya juga langsung dibakar lagi dan lagi sama pakaian ranzuko clover dan mid lane nya juga membuka bebas mungkin ini akan menjadi ini benar-benar yang kedua Aura apakah mereka bisa menyambangkan kedudukannya hanya tersisa 2 orang ada Rinaspi ada Awat ada Clay juga baru dikeluarkan punya damage nya dari Sorakari nya monster kill dan masih bisa ditahan dengan menggunakan Fira Airstrike tapi minion yang sudah mulai masuk lagi di arah atas momo-chan apakah mereka bisa lihat dibukul mundur lagi speedy light will dikeluarkan kami cuma untuk mengharus ke arah Fredo nya tapi lihat surpo nya lagi dan lagi masih bisa untuk ditahan dengan bola plastik dari Sorakawat juga masih bisa di-dap oh my god Aura dan gameplay Gen Flick dari Awat luar biasa luar biasa banget sih sebenernya permainan dari Awat sendiri dia bener-bener tau dia bakal jadi inceran dari tim Aura sendiri dan dia bener-bener jaga banget posisi dia sampai dia asal dia gak nge-pick off aja ini bakalan bisa dibilang buat Gen Flick bener-bener lebih bisa bernafas dikit lah ya sebenernya banget masih bisa ketahan ketika Clay nya tuh hidup ya dia langsung feather Airstrike dan itu membersihkan mininya cepet banget dan bahkan dari temen-temen Aura juga ketika kena feather Airstrike mereka akan berpikir kembali untuk memaksakan atau tidak gitu loh kayak bener-bener kayak maksain gak ya tapi kalo maksain darah kita sekarat cuma gara-gara feather Airstrike yang Cicling bener ini PR banget sih buat Gen Flick gimana caranya mereka terhubusin ke lini belakangnya untuk ngedapetin Fun Strong sendirian karena Fun Strong memang jaga posisi banget sih kayak dia bener-bener dijagain sama Godiva sama Clover terlebih-lebih kayak kalo seandainya Fun Strong yang ke pick off masih ada Clover dan plus sayangnya dari Darkness ya dia gak pake flicker padahal kalo dia flicker kuatnya itu gak pake purify juga loh dia bisa ditarik dengan 4 kalo misalkan di arah raid game kayak sekarang ya dengan bunang kajak ya tapi Freddo Freddo juga bagus banget sih berkali-kali dia tune point semua defense judgment yang keluar sama kajak iya bener banget loh dua kali tadi dan kita liat juga untuk team fightnya sudah dikeluarkan satu Flameshot Freddo nya yang mungkin akan langsung ditarik dengan bunang defense judgment yang tadi masalah flicker tapi tidak bisa defense sektor besar dan bahkan kita lihat dari Code Define nya juga langsung mengangguli di belakangnya dari Genfix Arrow Wolf dan kehilangan satu ini kesempatan untuk mereka untuk dapetin Lord dengan maksimum atributnya karena sudah menunjukkan menit ke-18 iya dan bahkan di era Flameshot sudah mau masuk dari tim Aura mereka bisa aja nganggung kontes ke Aura Lord tanpa adanya gangguan dari tim Genfix Arrow Wolf kali ini yes, pas banget di menit 18 sudah full atribut ini yang bakal menjadi Lord iya bener-bener fan banget gendut banget atributnya full dan bahkan kita lihat dari Kido nya mau coba montong kah atau enggak dia milih untuk mundur lagi ini susil sih kalau misalnya Kido terlalu maju pun gak ada yang bisa tahan badan kecuali Rinasmi Rinasmi pun juga bisa dibilang kayak udah punya PR sendiri kayak dia harus coba untuk ke arah belakang dari tim Aura karena ngedapetin fun strong nya misalkan sedangnya misalkan war nya sama Cari sih sumpah sih kalau mereka bisa nge-defense Genfix Arrow Wolf mereka akan menjadi ganteng-ganteng Serigala malam hari ini masih mencoba untuk Federal Ice Strike jembatan Lord nya masih cukup tebal dikeluarkan juga barepialnya Kido nya menjadi lini depan mencoba untuk langsung ditarik ternyata revitalize ternyata sudah dipopong tapi lihat damage dari seorang juga cukup besar mencoba untuk maju lagi tapi lihat masih ada Federal Ice Strike lagi dan lagi dan bahkan dipukul mundur lihat waktunya juga masih bisa bertahan dan Kido nya kembali ke arah belakang sudah dikeluarkan juga Flamshot dan ternyata mereka masih bisa nge-defense oh my god masih bisa dengan cukup solid bahkan masih berlima juga dari God Define nya seperti yang Momochan bilang even God Define nya masuk tapi temen-temennya gak bisa masuk gara-gara ada Clay gara-gara ada Federal Ice Strike nya emang nih dan bahkan waktunya udah 2000 lebih iya ini bener-bener kayak gimana caranya dari Aura menculik Parsha atau waktunya tanpa adanya flicker dari kajak dan mungkin hanya mengharapkan dari yaudah God Define nya nebehin dan tiba-tiba ada barrier plus one charge ya bukan barrier nya kamu oh ya maaf ya iya 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 terima kasih dan ada fun fact kalau hingga saat ini Chow dari Fredo masih memiliki 100% win rate kalau ini kawah pecah sudah pecah sudah sudah tidak 100% yes wow itu lord yang ke tiga yang sudah maksimum mau tribute bahkan masih bisa di defense benar-benar menggunakan skill-skill dari Parsha plus barbial juga cukup besar ya damage nya bahkan dari waktunya juga cukup baik positioning nya ini benar-benar tinggal wah gimana caranya mereka dapetin momentum nya entah mungkin ngeculik playernya wah ini sulit banget kali ini dan sudah mulai berkumpul kali ini dan idonya bener-bener lo banget tapi masih sebenarnya main depan depan cukup nya terpikup disitu oh my god God Define berada di main depan kali ini kuatnya kuatnya mencoba untuk mendapatkan seorang wakt tapi kita lihat Phoenix nya waktunya masih hidup coba untuk mundur dan bangun God Define bangun terpikup atau tadi buat dia balik lagi oh 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 first berbohong oh 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 Mereka kehilangan tiga kali ini, mengisahkan para tank-tanknya saja untuk meng-defense. Kali ini bakal sulit banget. Mereka bakal cobal untuk komit masuk ke arah base kali ini dari Genflix Aerowamp. Dan bakal clay-nya menggunakan Federal Ice Strike. Bener banget, sudah mulai kebukaan bebas juga. Hanya ada satu kataput, hanya ada satu gerobak di sana. Mencoba untuk dibersihkan dan bakal masih bisa bertahan. Clay-nya masih bisa melewati tanker dengan buru-buru dan bakal ada Federal Ice Strike lagi. Importasi-nya pecah dari Phoenix-nya. Dan bakal sekarang dari Fredo-nya masih bisa untuk di-go-check defense-nya. Tapi ternyata defense dari Pansrongnya terlalu besar. Dan bakal masih bisa di-defense lagi walaupun ini peter-tarretnya sudah pecah di arah mid lane. Seperti aku bilang Momocan, ini mungkin akan menjadi game 30 menit lagi untuk kedua tim. Mungkin ya. Wow, 22 menit hampir saja kali ini. Masih coba bertahan dari kedua tim dan bahkan Genflix Aerowamp. Jadi bilang, mereka dapetin satu momen tapi Pansrongnya hilang. Mereka langsung push ke arah mid-nya saja. Bahkan Fredo-nya juga harus tumbang 26 detik dan Lord-nya sudah mulai muncul. Ini momennya pas banget untuk Aura kalau misalkan mereka ingin memaksakan. Kalau mereka mau dapetin Lord-nya. Walaupun kita lihat juga di minimap-nya. Di belak kiri atas dari teman-teman. Genflix Aerowamp sudah mulai mengintai pelan-pelan. Sudah dijaga di tiga titik. Dari Godiva, Clover, plus Darkness. Mereka semua tinggal nunggu siapa yang masuk duluan. Dari mana, dari rumput, setelah mana mereka akan masuk. Apa-apa bakal di konten sekarang ini bakal sulit banget buat Genflix Aerowamp. Dua Super Minion bakal berjalan dari arah atas. Satu bar lagi. Oh, oh. Tapi kita lihat satu bar lagi. Video-nya maju-maju lagi. Oh, Lord-nya benar-hasil diamankan oleh seorang kaji ya kali ini. Oh, oh. Ini Genflix Aerowamp. Mereka mau-ngamu harus mundur juga. Terlebih lagi. Wat harus cari posisi yang benar-benar bikin tim Aura sulit untuk nge-pick off atau nge-cub dia. Tapi luarnya ternyata bakal dipotong. Mau langsung dipotong tapi sudah dikeluarkan shadow mask-nya. Kita lihat juga dari Wat yang sudah ada flicker. Tapi lihat langsung ditarik Fredo-nya. Masih ada immortality, masih ada flicker juga. Masih bisa untuk escape ke arah belakang. Hanya menggunakan Subo dan juga Jet Kundo. Tapi Minion-nya seperti rombongan Haji di arah atas. Banyak banget. Dan mereka harus mundur lagi. Mereka harus nge-defense lagi. Masih ada Minion yang akan membantu untuk nge-defense base dari Genflix Aerowamp kali. Tapi Lord-nya masih berjalan. Dan mungkin bahkan ada push yang dilakukan di arah bawah juga. Ya, sederah banget. Mencoba untuk maju lagi pelan-pelan. Dan kita lihat masih bisa untuk ditahan lagi, lagi, dan lagi. Rhinasmi-nya hanya dibakar dengan berfireball-nya. Masih mencoba untuk di arah bottom lane. Lagi-lagi lihat clay-nya. Hanya menggunakan feather air strike. Dan bahkan divide judgment dari Fredo-nya. Masih ada immortality. Gedo-nya langsung aja ke arah depan. Barbiannya dikeluarkan mengijakkan avatrong-nya. Masih ada rapid light juga. Wadzat digunakan. Tapi Rhinasmi-nya kali ini cukup low HP-nya. Masih ada Rose-Gobb meteor dan masih bisa survive. Masih bisa di-defense. Wadzat digunakan avatrong-nya. Oh my god. Masih belum bisa regroup. Mungkin mereka akan mencoba untuk majuin dulu minion-nya. Dan bahkan red buff-nya diamani juga sama Wadzat. Wow ini benar-benar saling susul-menyusul ya. Kalau kerasa sih masih bisa untuk di-defense sama tim Aura sih. Memang minion-nya masuk dari arah atas dan juga dari arah tengah kali ini. Dan bahkan udah ada rock motion juga buat Fredo. Bapak produser di belakang. Saya penasaran. Kalau pernah pun sampai ganti sepahat tuh loh. Iya. Mungkin juga harusnya sih sudah dijual ya. Diganti jadi windtalker untuk tambahan movement speed. Kang Banyu mungkin. Eh Kang Banyu lagi. Kok Kang Banyu? Kang Banyu di belakang. Saya pengen lihat item boleh. Kang Banyu refer kita dong. Tepak produser kalau mendengarkan suara class caster. Iya mungkin kita boleh lihat itemnya. Boleh lihat item. Karena kita penasaran ini udah masuk menit ke-25. Bener-bener super light game banget. Oke terima kasih banyak. Dan ternyata emang sudah dijual tapi tidak bikin windtalker. Lebih ke sekarang phantom dan bahkan ada satu queen swing ya. Dan tetap raptor matchup-nya dipertahankan dari setiap marchman ya. Iya tapi kalau kita lihat ternyata kidonya bakal sendirian di arah bawah kali ini. Masih cukup tanky. Mau nge-rageen kapanpun bisa. Wow wow wow. Sudah mulai di arah bottom lane. Dari kidonya dipush pelan-pelan juga. Ngesplit di arah bawah. Menunggu untuk lord berikutnya. Dalam 46 detik. Mereka akan mencoba untuk zoning dari tim Genfix. Tidak mau teman-teman auranya mendekati mereka. Ya bener-bener di zoning gak dikasih keluar sedikit pun bahkan ngambil jungle dan buff pun gak dikasih sama sekali. Bener. Ini mungkin akan menjadi buff untuk clay juga. Dari blue buffnya aura mungkin ya. Karena kidonya di arah bawah sedangkan teman-teman yang lainnya. Udah plus ada potion defense juga dari kido. Ini udah tinggal gimana cara gameplay dari anak-anak airwolf dan juga aura sih. Iya. Ini bakal jadi lord yang menjadi penentu sih. Apakah mereka bakal coba untuk kontes di area lordnya. Siapapun yang dapetin lordnya ini bisa aja nge-finish gamenya secepat mungkin. Kalau kita lagi do pun bakal coba diharus. Wuh sakit banget ya tuh video racetracknya. Siapa yang mau. Nice banget Flameshaw dia. Dari seorang clay. Berhasil mencuri red buff dari Tuan Strong. Wow wow. Langsung didapatkan 2 buff aura ya. Oleh seorang clay. Sakit banget gak tuh lordnya digebuk. Sekalipun langsung hilang 1 bar kali ini. Dan sudah mulai datang. Ini hanya bait aja sih. Kalau game fix mau komit. Bisa tapi. Oh tapi Daphna sudah mulai menarik disini dengan dipain adjustment. Tapi mulai datang kali ini godivanya. Berarti dipain depan di Nasmi. Masih bisa memanggil barbelnya. Tapi Fredo juga bakal datang dengan Jekundo. Dan bahkan kita lihat dari godiva. Mau kemana kamu Ney. Bakal disenang menang sama ward kali ini. Bakal percaya mentalitinya. Dan Kido yang masih menjaga paling bawah. Pancor wadah bisa satu. Tapi wadah juga bisa. Wadah juga. Liger ke depan. Liger ke arah depan. Oh Daphna punya skip skill. Oh my god. Tapi harus berhati-hati kali ini. Ini bahaya wadah. Masih sudah second eye juga. Masih bisa untuk defense. Karena belakang masih bisa untuk dapetin darah juga. Dari jungle-nya dan lord-nya terbuka. Tapi lihat feather air strike-nya. Clay langsung menumbangkan satu player tambahan. Tiga melawan dua sekarang. Posisinya dari game fix. Masih menjemput untuk dapetin blue buff juga. Tidak mau memaksain lord sih kayaknya. Masih benar-benar di reset lagi kayaknya. Coba bakal setup ulang lagi. Setup ulang, benar-benar. Oke ini kerat banget sih kayak. Belum ada. Bisa dibilang pertumpahan juga. Tidak ada kedua marksman kali ini. Dipaksain ternyata. Komocan. Oke dipaksain. Karena memang minion-nya juga udah mulai jalan dari arah bawah. Tapi dari arah atas. Harus hati-hati juga dari tim game fix. Aero walk. Apakah mereka masih bisa coba untungan zikir kali ini. Satu bar lagi kali. Dan lordnya berhasil dia mangkat. Walaupun lordnya sekarat banget. Tapi masih bisa dapetin. Dan kali ini juga dia. Harusnya masih bisa dapetin. Satu buff lagi merahnya. Wow ini menuju ke 30 menit seperti yang aku bilang. Hari pertama di minggu kelima. Sudah mulai panas kali ini. Match pertama lagi. Match pertama game pertama. Satu menit lagi. Akan menuju 30 menit. 97 ribu wangnya PSA game fix. Rekor game terlama 30 menit 30 detik. Oke kita akan lihat. Kita lihat deh. Lebih sih fix fix. Eh gak sih gak tau sih. Kalau mereka bisa end sejepat mungkin. Kalau bisa defense lebih. Tapi kalau gak bisa gak defense. Gimana bisa defense gak? Bisa defense gak aura? Gak? Oh gak bisa. Gak bisa. Bisa dong. Oh iya siap-siap. 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 Oke tapi kayaknya. Lordnya bakal langsung dipukul. Dipukul-pukul. Dia ramit kali ini. Dan mengarahkan serang Goddiva-nya. Tapi kita lihat juga. Goddiva-nya masih cukup tebal. Dan bahkan. Masih bisa ditahan Lord ya. Tapi clay-nya. Oh oh. Dengan gunakan feather line strike lagi dan lagi. Tapi Fredo-nya. Ini kali keberapa. Fredo gunain Shunpon. Dan bahkan tidak bisa dipecah. Menjadi lini paling depan. Masih ada refertelis. Juga masih bisa mendapatkan satu turret di arah atas. Tinggal di arah bottom lane. Kalau mereka pengen dapetin semua ini. Berterta red dead. Oh oh. Sudah. Menunjukkan 29.45 detik. Dari kedua tim. Masih mencoba untuk disiplin. Sabar banget. Gak mau terburu-buru. Bahkan Phoenixia mencoba untuk menahan. Minion di arah bawah. Feather airstrike. Lagi-lagi di pop up. Mencoba untuk mengarah sedikit demi sedikit. Lihat damage-nya besar sekali. Dan tampaknya. Masih bisa ditahan. Masih bisa di defense kali ini. Luar biasa. Dari tim Aura. Oh my God. Ini bakal ngalahin sih. Lewat 13 detik. Lewat. Saya ketawa-tawa. Karena gimana nasib sahabat saya di sana. Pertama kali. Pertama kali sahabat saya nge-cash bahasa Inggris. Langsung 30 menit. Ranger emas banget ya. Langsung aja kamu akan dapat ini kok. Nanti saya juga coba ini. Kamu juga kok. Ya walaupun bercanda nih. Terlalu ini orang masih coba bener-bener nge-defense kali ini. Kunci mu ini emang gak boleh ada marksman yang ke pick off sih. Wah luar biasa. Sejam sih kata gue. Gitu ya? Tenang. Ini bakal jadi sejam nih. Seru banget. Rekor pertama kali di MPL pertandingan satu jam. Minggu pertengahan lagi. Yang pusing bukan playernya aja. Keru-keru di belakang pada pusing. Waduh sejam gimana nih. Aduh ketawa tuh kan. Pusing. Oke pamerahnya kali ini dirusul dan mungkin akan didapatkan oleh siapa ternyata? Clay dan juga Rinasmi. Rinasmi kayaknya. Pakai momentum ya. Eh bentar. Kok dua buffnya dikasih ke. Oke. Waduhnya gak pake. Oh cukup menarik. Dikasih ke Rinasminya justru. Dan juga play. Jadi Waduhnya gak perlu buff lagi. Karena emang sudah. Perih ya. Udah super nih. Itu 2600. Udah super yadi. Supri. Jadi gak perlu tambahan buff. Super yadi ya. Super yadi. Masih menunggu kali ini. Dan lotnya. Lot yang keberapa nih? Kornet kelima. Lima mungkin ya. Lohnya yang kelima. Lima atau empat sih? Lima. Lima ya. Waduh. Mana? Tiga sama satu. Tiga sama satu. Empat. Empat. Dari sekarang kelima. Bener. Eh sabar Jill. Emo sih dia. Emang gitu Kornet suka ngelalin. Saya kan cuma bikin pusing aja. Saya tuh orang yang bisa ngipnotis lo. Loh. Coba kamu lihat. Disainnya ada. Namus warnanya apa? Warna tamus apa? Biru. Warna clover sih paling warnanya apa? Oh. Biru. Darah kamu warnanya? Merah. Oh merah. Oh gagal saya. Wow. Nice try Kornet. Dan kali ini hotnya. Yang kelima. Jing jeng jeng jeng. Jing jeng jeng jeng. Sudah mulai muncul. Tapi kita lihat dari atas. Sudah ketawa ada satu. Di depan sana. Dan Fredo-nya. Immortality-nya bangun kecil tapi Rinas nih. Harus memanggil barfilnya kali ini. Oh gaya tapi Phoenix berada di paling depan juga harus mundur. Godiva masih cukup tanky Inverno yang sudah mulai di pop up kali ini. Kelihatan satu tapi Minion kecilnya. Semangat Minion. Semangat. Oke empat malam ima kondisinya. Phoenix. Oh lihat deh. Baca dengan bola platiknya. Sakit ya dulu. Bakal ada barrel strike juga. Masih bisa dipukul mundur sedikit. Flapshot digunakan. Tapi masih bisa digocek sama Clay juga. Sama Rinasmi juga. Dari Darnas. Mau narik siapa dia. Tidak ada flicker juga. Dan mungkin Fredo-nya akan kembali hidup. Dalam 20 detik lagi. Sudah menunjukkan 33 menit. Dan ini adalah rekor di MPL ID. Season yang kelima untuk sekarang ya. Dengan match terpanjang. Menuju. Oh sakit banget juga tuh Clay-nya. Menuju ke pertandingan sejam. Hampir. Hampir. Kalau sejam sih magic. Tapi kita lihat. Oh well charge-nya. Sekarang Clay-Clay-nya harus hilang kali ini. Oh my god. Soalnya di fight charge-nya juga. Gidonya langsung dibanggar. Reseting toron juga ada perspaya. Tapi lihat Rinasmi-nya. Mencoba untuk backup. Tapi watih di arah belakang juga dengan menggunakan bola plastik yang sedikit kempes. Sekarang damage-nya tidak sesakit sebelumnya. Dan bahkan masih bertiga. Mencoba untuk striting ke arah belakang kali ini. Ini Aura. Oh oh. Mereka berlima. Mereka punya kesempatan untuk dapetin Lord-nya. Atau justru. Bakal dipus di arah mid. Yes. Atau mereka mungkin akan nge-end. Dan langsung menyelesaikan pertandingan ini. Di mana 34. Oh sulit mereka bakal mencoba komit kali ini. Tapi tiga saja. Dari tim Gantrix Aroba. Gak ada Clay. Mereka masih bisa untuk nge-defense kali ini. Udah mulai dipusul base-nya. Tapi ternyata minion-nya. Minion yang muncul lagi. Masih muncul kali ini. Watih juga masih hidup. Dan kita lihat di arah atas. Masih sudah mulai masuk. Watih masih sangat dapetin. Dan bahkan dia tidak penting. Dari karinya juga. Tapi lagi pasang. Tapi waktu mendapatkan. Dari tim Gantrix. Kodipa. Kodipanya. Yang berhasil. Menyamakan kedudukan. Dari tim Aura. Menjadi satu sama. Dan membawa Pc. Di video game yang ketiga. 34 menit. Wow. 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 Wow.